Hai ii jangan-jangan semau kalian kalau berbicara ah kakak super mega bintang kangen banget kakak sehat kak jaga kesehatan ya apaan sih bagi ngapain sih di rumah cantik amat kamu bagi apa di rumah cantik amat rapi banget pulang ini kak pulang tapping Oh tadi ya tadi belum hapus make up Hai kakak Madi rumah ngambrek aja lihat permandangan beberes masa ngambrek lagi aduh aduh kade berkod iya tak Dede kok mukanya ke udah dewasa sekarang ih udah 21 ntar lagi 22 23 kawin deh cepetan kawin nanti Kai Gun bikinin baju iya Amin tapi ada syaratnya peong atau dikari laki-laki yang bisa bayarin baju Kaikun ya enggak terima sponsor enggak terima enak Hai sekarang saya kalau nggak muat ya udah jadi aja PR sendiri ini jangan dong kalau kawin kalau bisa lagi pakai patungan lah ya bikinin teh pakai madu pakai lemak kulit suka minum teh pakai madu pakai lemak jahe-jahe manja perucah-perucah Enggak di apartemen Oh yaudah nanti makanya sehat semua sehat dulu ide apa jangan gede dulu terus kuliah ngambil apa sih terus ya kalau ada lajernya dong setelah pacaran lama-lama ngomong waktu M Iya ngajak kawin buru-buru juga gimana coba nggak boleh gitu makanya anak orang jadi PHP in Oh gitu Oh jadi awalnya diselimpuhin dulu deh Gimana sih ceritanya kan aku mah kan nggak bukan tipe kakak yang aku deh tapi nggak pernah diceritain ya cari-cari di infotainment juga takutnya nggak akurat emang kalau infotainment mah Oh ada ada back sound ada apose-apose kan terus deh ya tapi sekarang kalau syuting style-nya bagus aku suka I like itu bajunya sendiri dari mana yang mana nih Kak kalau di lidah dari mana sendiri dari mana bajunya tadi kebanyakan yang bikin sendiri jadi apa namanya dosa tuh punya sponsor dibikin gitu ada banyak sih ada ada udah mau deh kasih bedekasih ini kayak gini kayak gini kayak gini gitu ya gitu ya lucu lumayan lah ya penyanyi dangdutnya ada punya selera ya ini kau bukan jadi jerawatan pakai apa ya mana jerawatan nggak jerawatan ini sekarang udah tinggal bekasnya masih merah-merah jangan dikelupas-kelupasin jangan pakai peralatan yang lupas-melupas ini enggak sih dedek kemarin terakhir ke dokter kun iya dokter kun bagus tapi kan itu minum obat iya nah obatnya itu bikin rahim kering kalau buat perempuan harus banyak minum air putih makanya kalau perempuan kalau minum obat merah itu enggak boleh lama-lama enggak bagus nantinya iya tapi sembuh sih Kak gini udah berapa bulan minum belum ada sebulan baru dua mingguan oh yaudah disini disini gede-gede terus coba hijabnya dinaikin dikit jadi mukanya enggak ketutup ininya nih agak naik sedikit jangan takut jenong nah jadi mukanya tuh enggak mukanya enggak ketutup kain segini mukanya ketutup kain lama-lama beruntusan oh emang ngaruh ya Kak ya ngaruh lah kan pakai hijab mau ngamau kan dalamnya lembab panas terus kalau habis keramas jangan langsung ditutup diem dulu ngaruh itu dide pakai kerudung rambut dide jadi tebal banget Kak tadinya tipis lumayan iya iya halus gitu sekarang jadi gede-gede pokoknya gitu gede-gede tebal jadi tebal kemarin udah udah sep di atas paha dipotong potong lagi potong lagi pendek lagi sekarang segini ngapain rambut sebatas paha sekarang zaman dulu ada gila-gilanya jadi pas rambut dide pendek kemarin tuh malah tuh gini katanya pengen lihat deh rambut dide panjang lagi itu dua tahunan dide nggak potong rambut setelah mau pagi dulu waktu itu eh ajan di atas paha terus kalau ditutupkan jadi lupa ya sama rambut ya nggak terlalu perhatiin ikat 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 iya cuman kalau di dewa masih tetap masih tetap perawatan pakai apa namanya pakai serum serum iya bener gitu karena kalau di rumah kan nggak ada siapa-siapa cuma bapak kalau lagi nggak penting-penting pakai kerudung juga nggak usah pakai ninja asal tutup aja jadi rambutnya juga nggak ngap iya gaya-gaya orang Dubai orang apa gitu kan cari yang kayak jenis pas Nina tuh yang agak ada seratnya jadi kalau dipakai nyangkut kadang kalau kan kan kalau ini di jarumin gini juga kan gajah gitu ya kalau pakai ninja cuma pakai pas Nina terus di dislempangin gitu ya gitu aja paling bener jadi enggak tuh kayak guna jerawatan tuh nih kalau di jerawat beli kayak begini nih deh nih Kak bukan di jerawat itu nggak boleh ditutupin gitu ya ah kalau aku mah kemarin sejak dari Korea beli begini banyak tuh jadi kalau ada jerawat yang dipencet langsung tutup nanti dia matang-matang sendiri hilang oh gitu Dede malam kemarin gede-gede ditutupin gitu juga sama cuman dikasih takutnya nggak boleh kalau nggak suntik-suntik langsung tut gitu kalau memang lagi perlu make up pernah disuntik tapi jadi cekung udah kok jadi Dede kok gitu mau alamat jadi ya udahlah sabar terus indonesia udah kelar dating lagi ada tapi gantian Oh jadi terus sistemnya tuh kayak talkshow gitu jadinya kompetisinya belum belum dilanjutin Hai berhentiin terus terus ada berita apa lagi banyak berita nanti dicet aja hahaha Hai penyakit kerja pokoknya menting kerja-kerja lempeng sesuai dengan kemampuannya ya kan Iya kalau udah kamu sekarang ada gengsinya boleh ya kan ada apa ya kalau orang bilang teh eh eh pride apa how to say pride wibawanya di pekerjaan tuh wibawanya di pekerjaan tuh harus Dede udah bisa mulai milih yang mana Dede mau kerjain yang mana enggak ya kan ya Dede sih lebih lebih pilihnya kayak gini kalau sekiranya kerjaan itu Dede nggak mampu kan jadinya menjatuhkan diri sendiri jadi lebih baik milih yang sekiranya Dede juga bisa belajar mencoba kedepannya bisa jadi lebih baik itu sih Hai nah sekarang kan itu sekolahnya juga diambil komunikasi jadi ilmu-ilmu komunikasi yang selama ini di kuliah diajar ini pakai saat kerja Iya bener nggak Iya bener kepake banget yang tadinya kamu nggak tahu nol gitu kan sekarang kan jadi lebih jadi lebih ada mener Iya bener bahasa Inggris tetap harus belajar ya walaupun dari bawah dusun juga jangan belet-belet banget bahasa Inggris ya bener banget karena itu tuh mengurangi apa ya kepercayaan diri tahu Kak Iya coba kalau bisa bahasa Inggris ngomongnya bagus mau nyanyi lagu barat juga pronunciationnya jadinya bagus mau ketemu orang ketemu orang dari around the world bisa semakin kaya semakin kaya semakin kaya jadi kita punya ini punya apa namanya kita ke ikutan itu ngerti nggak ibaratkan kalau orang temenan sama orang yang wangi pasti kita ketularan wangi sugesti itu ngebangun sugesti kalau kira-kira deket sama orang yang anyep bikin surem nggak pukup nggak pukup empat begini dari atas gini nih dari atas gini 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 cantik tetap lihat cantik tiup Hai huh berarti berarti kita boleh pilih-pilih ya tapi harus harus kenal sama semua orang yang kerasnya kenal sama orang bagus tapi gimana orang yang akan ada dekat di sekitar kita itu harus kita pilih nah ya udah kalau nggak nyamannya saat nanya aja Hai sekarang kayak kaigun kaigun dulu punya asisten begini 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 kita nggak bisa nggak bisa ngejagain karakter orang 24 jam Iya bener ya kan gitu itu ceritanya Lesti iya ke karena bikin aku lagi udah 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 bikin lagi enggak enggak bikin lagi konser dan Super Mega aku lagi aku akan segera buka kafe jadi harus mampir aku bikin kafe namanya kejorah mampus enak-enak banget di BSD tulisannya kejorah apa kejorah kejorah dong kalau aku mah kejorah kalau kejorah malah gue lu gitu deh pokoknya kayaknya minggu depan udah mulai buka tapi take away dulu kan karena ada koronces ya Allah ini semuanya jadi jadi pada nge-log di rumah gara-gara Corona ini namanya cobaan dunia ya Shay Iya ya mudah-mudahan cepet berakhir sehat semuanya kalau kemana-mana pakai masker deh pakai Kak pakai masker kemana-mana pakai masker pokoknya pakai masker kain jangannya masker rumah sakit pakai masker kain bikin kemarin iya kan walaupun agak ngap juga ya udah pakai ngap tapi ya safety bukan lagi dirimu daripada ngejodoh-jodohin sama ini sama ini sekarang jodohin sama siapa lu lah apa kabar kayak gun tiap hari suruh kawin sama you ting-ting ah ya udahlah Kak nikah aja lah apalagi coba Kak Mak Kak Mak Kak Mak gak mau nikah kalau dijodohin dengan sendirinya aja dengan sendirinya ya bener karena karena gak enak juga ya kadang tuh kadang ini pengalaman diri ya Kak jadi kadang kita kalau dideket-deketin sama orang sama orang lain tuh jadi malu sendiri terus mau gak mau jadinya kita juga harus ngikut gitu loh ngikut sendiri kalau aku tuh pengennya didek cari suami yang harus didek bisa hargai harus didek bisa eh bukannya takuti ya tapi bisa respect ya kalau lu mah kalau misalnya lu diem-diem-diem ujung-ujungnya lu lepe langsung kempas brok aja gitu di diam-diam-diam cincin-cincin cincin 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 kempas aja apa ngapain ngomong waktu em tapi dide tuh sebenarnya orangnya gini loh Kak Jadi asal orang itu Mau berjuang Bisa menghargai Bisa saling menghargai Terus jujur Baru Gak apa-apa, maksudnya gak memandang Itu siapa, itu siapa Karena Kalau misalkan dia udah Sayang dulu sama dede Terus dia tadinya belum siapa-siapa Terus dia mau otomatis kan Espektasi dia tuh usahanya Di atas dong kak Kalau memang Dia benar jodohnya Tuhan tuh bakal ngasih jalan Ngasih jalan aja buat dia Nyari rejeki Yang dia tuh siapa sih deh, yang lama Yang kemarin Enggak, siapapun Tapi kalau ketemu tetap sehai kan Ini apa sih Apa nih Enggak, kalau ketemu masih sehai gak Udah lama gak ketemu Emang dia udah lama gak kerja disana Enggak, iya Eh kok muka kakak ilang sih Tunggu Oke hadir Oh gitu Terus kamu dijodoh-jodohin lagi Iyam anak lidah Yang baru-baru Ya begitulah Seru-seruan Udah jangan seru-seruan deh say Ya Kenapa Udah gak seseru-seru Yang pasti-pasti aja deh Sekarang mah lagi nikmatin aja dulu kak Nikmatin dulu sendiri Banyakin temen Begitu Lagi Ya pengennya silaturahmi aja dengan siapapun Terus Jadi bikin kosmetik Iya Namanya Purnama Beauty Itu dipakai sendiri itu lipsticknya Iya Terus Blushnya juga Terus Jadi adanya apa aja kosmetiknya Lipstick Sama blush on Itu doang Iya Warnanya yang warna-warna dede suka pake Iya yang dede pake Jadi Enggak terlalu berat gitu sih Emang buat sehari-hari Kayak gitu kak Terus dijualnya dimana Di Shopee Terus Belum ada kontornya Masih 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 online Kamu harus bikin itu dong Tutorial Udah bikin Baru sekali Ini makeup sendiri atau apa sih Ini makeup Di makeupin Tapi Separoh ya Finishing gitu-gitulah Kasih-kasihnya sendiri Atau gue mah kurang eyeliner Dak Jadi kayak blok banget Makanya Emang gak Gak pernah pake eyeliner kan Kalau ddk Iya terus mata lo Jadi kayak ikan mas koki Jadi blok begitu Iya sih Ntar ya Ntar ya Belajar dulu Ddk Gak bisa pake eyeliner kak Terus deh Jadi inget Jangan dulu deh Ampun Rambut poni ya Kayaknya pada waktu itu Gak ada penyanyi dangdut Rambut poni Simple ya Benernya Enggak kak Sebelum itu cerita yang Yang dede dulu Ini apa namanya Belum di Makeover Yaitu mah udah kayak penyanyi dangdut daerah Kayak mama Lu Itu mah kalau dipikir-pikir 15 tahun ya Lu ya 14 14 tahun Tapi gayanya kayak umur Lebih tua dari umur lu sekarang Iya Gila deh Ah dulu mah masih Se-segabreknya aja Udah kan gak ngerti juga ya Namanya juga dari Eh tapi kakak penasaran deh Kalau baju-baju Yang penyanyi dangdut daerah gitu Tuh pada nyarinya di daerah itu Dimana sih ada yang jual tuh Yang kayak model roktile Pendek Yang kayak dari dulu suka pake itu Ada yang jual sanggar Atau apa gitu Jadi itu biasanya Belinya dari penyanyi Misalkan penyanyi yang di canjur Yang di kota Gitu loh kak Dia bikin Ada penjahitnya Ada butiknya gitu Nah beli bajunya Itu biasanya rolling Jadi udah Udah dipakai Udah dipakai Misalkan ada penyanyi 10 Di canjur Di canjur selatan Itu tuh gantian Udah dibeli sama orang ini Ntar aku beli ya Gitu-gitu Ya Allah Terus sekarang Kalau baju-baju nyanyi lama Dibawa ke kampung Suruh bagi-bagi mereka dong Iya Iya lah Daripada penuh di rumah Ya kecuali Yang gaun-gaun dari kakak Masih Masih dede simpen Rencananya Dede pengen Pengennya mungkin Bisa di Bisa dirubah Dikasih tangan kek Gitu dia kasih apa Kalau yang Kalau yang gaun-gaun Kalau yang dress-dress pendek Dikasih mereka Biar ya Mudah-mudahan Bermanfaat Amin Iyalah Mesti begitulah Nah ini Buat temen-temen Fansnya Lesti Lesti tuh sekarang Kalau mau baju kak Igun Sekarang dia udah beli Tuh Luar biasa ga Jadi ceritanya gini Waktu itu kak Igun Ingat banget Dede Dede bilang Kak Jadi pengen baju Pakai baju kakak Boleh engga Terus kak Igun tuh pesen Masih ada kok Catannya Kayak Igun tuh bilang gini Sekarang kakak kasih ya Katanya Tapi nanti Dede harus beli sendiri Karena kakak pengen ngerasain Uang Dede Itu pesennya Masih Terus Iyalah Tapi kan jadi punya bandak kan Jadi punya baju Mau nyanyi Terus Terus Pas Hood Indonesia Yang keberapa gitu Waktu itu Oh engga SCTV Music Words Waktu itu tuh Minta dibikinin Terus kakak bilang Yang sekarang Dede Beli tapi ya Katanya Nah ini sekarang nih kakak pengen ngerasain uang Dede Gitu Cuman sekali Apakah Cuman sekali belinya Enggak enak aja Yang putih Yang pink Enggak ya bajunya masih ada Enak aja sekali-sekali Jadi kalau kakigun tuh Kalau mau ngasih Ke orang juga Bilih-bilih Ada banyak juga dulu ya Anak Indosiar juga Yang ngerasain Baju aku juga banyak ya Banyak lah Di KDI juga Enggak semuanya Pake baju kakigun Pokoknya yang senyang Pake baju kakigun sih Dede Amat sama Iya Kak Evi Lati badannya Kayak gardu Polisi Begitu Yang muat Baju gue Aduh Dia lagi galau Jobnya Dibatalin semua Ya udah Pastilah Semua orang Semuanya Pasti begitu Iya Abis gimana tuh Makanya tuh Harus dijadiin Pelajaran itu Kayak gitu Namanya Kita kan gak pernah tau ya Maksudnya Kita dikasih rejeki Jangan diabis-abisin Harus ditabung Kalau tiba-tiba Tuhan Ambil lagi Nah Bukan berarti pelit Tapi Maksudnya Harus bisa nyimpen lah Iya bener Itu kalau buat keluarga Iya Itu Gitu Ya Allah Kak udah 7 tahun loh Kak 2014 Sekarang 2020 6 tahun 6 tahun apa Pacaran kemarin Enggak Pacaran 5 tahun doang Maksudnya kita Jadi dari 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 Awal ketemu kakak Terus T Eh si ayo sehat Sehat Alhamdulillah Iya udah gemukan Iya Kenapa Iya udah gemukan Iya gemukan Kok bapak makin tua Makin mudah ya Kamu gak ya Jadi tuh Ngeliat Ngeliat bapak tuh Kayak Bapak makin mudah Dulunya kurus Kumis disini secuil Kayak ulit bulu Sekarang tumbuh Sekarang udah gak pernah Pakai kumis Hari siapa lagi hari Itu hari yang sekarang lagi Deket sama dede kak Peserta Cepetan dong Pindah ke BSD Dede juga baru pindahan Udah ada Dua minggu Oh ini rumah baru Alhamdulillah Ya Allah Senang amat sih Alhamdulillah Kalau yang kemarin Dulu yang dulu Ngontrak tuh Masih sewa Masih sewa yang dulu Sekarang alhamdulillah Ternyata kalau dapet rumah Hasil sendiri Terus ya Masih bukan rumah sih Dapet apapun ya Hasil sendiri itu Berasa gitu Yalah Apalagi ini tuh Jadi apa yang kita mau Terus dindingnya Pengen dikasih gini Gini-gini Pelan-pelan sih Kadi kasih interiornya Tapi gak apa-apa Yang penting keren diri Kalau rumah ngontrak Kan mau dibagus-bagus Ini gak percuma Iya Iya kan Iya Iya sekarang punya di ujung Ntar lama-lama ketengah Lama-lama ketengah Lama-lama ketengah Ya kan Amin Gitu Kayak percaya aja Udah Mending hari-hari Lakuin semuanya Aksifitas Aksifitas Di jalurnya Ya kan Iya Nggak ngambil Ini apaan sih Siting Nasar Ai ngomong Didinya Lengit Apa artinya Aku ngomong Kamunya Ilang-ilang gitu Tadi kan Oh Kabinah Bina Now Fikin Yt mau masuk Disini Nggak bisa Kalau 3 Di dema Dua humpul Anasar Ima itu ya Pas libur Bener-bener deh Udah Libur lidah Dia pulang kampung Udah nggak bisa Kesini lagi Emang Eh King Nasar Mau married Kemarin cerita Alhamdulillah Doain ya Teman-teman ya Doain Amin Anasar tuh Mau winin dede Kemarin Cuman nggak tau nih Nggak jadi Tiba-tiba pasti ditanyain Anasar Gimana jadi Kamu winin dede Nggak jadi Udah deh Jangan deh Apain sih ini Itu Ivan Gunawan Artis ya Menurutnya Nasar Gitu deh Nanti kalau misalnya Si itu ya Si kopinya Udah buka Aku kirimin ya Oke Jadi kopinya Lucu gitu Nama-nama minumannya Dari nama-nama bintang Ada bintang Ada bintang kejora Ada makanannya juga Tapi Sementara buka Minumannya dulu Jadi ada Tapi punya Kaka sendiri kan Punya sendiri Enggak Itu malah Mau kakak bikin franchise Jadi bisa buka Dimana aja Alhamdulillah Alhamdulillah Gitu Yaudah deh Maghrib hala Ayo Ayo Dadah Bye semua Salam semuanya ya Dadah Bye selamat menikmati